Halo, salam, salam saudara-saudara, jumpa lagi dengan Panglima Kristus. Di sini saya membaca komentar-komentar netizen dalam menghadapi perbandingan agama, ungkapan-ungkapan yang saya lontarkan. Ada yang bilang, kasihan sekali Allahmu ternyata lemah, harus dibela. Kalau Allah, kalau aku sih Allahku luar biasa. Maha segalanya, dialah pembela ku selalu dan Allahku tak perlu dibela. Ini kata-kata Ferdinand Hutahain yang akhirnya dia, saudara-saudara, dipenjarakan. BBB mengatakan kepada siaran dunia bahwa pasal penistaan agama itu diberlakukan hanya untuk minoritas. Yang mayoritas bebas semaunya menghina, mencela. Apalagi kalau kita masuk di dunia sosial, medsos. dengan WA Group saja mereka marah. Karena mereka sudah kehilangan akal untuk melawan kemajuan teknologi ini. Karena Allah mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, di antara kemuliaan yang diberikan Allah kepadaku adalah aku dilahirkan dalam keadaan sunat sudah dihitam. Ini kata Nabi ini loh, saudara-saudara. Jadi, sesuatu yang aneh bin ajaib ada bayi keluar sudah disunat. Nah, inilah dalil di mana Nabi mereka itu nggak pernah disunat. Tetapi katanya tanda keislaman itu harus disunat. Sementara beliau yang menyuruh itu sendiri tidak pernah disunat. Dan tidak ada satu perintah sunat pun di dalam kitab suci mereka. Saya kan sudah baca semuanya. Saya sudah hatam bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik. Bahkan saya memulai hafalan itu di kelas 6 SD itu surat 37 surat dari Juz ke-30, Juz terakhir. Jadi, Nabi itu tidak disunat. Seluruhnya nggak pernah disunat. Karena itu tidak ada orang yang melihat aurat kemaluanku. Itu ditulis oleh Tirmidhi, Tabrani, Abu Nu'aim, Al-Khatib, Bin, dan Ibnu Asakir. Diriwayatkan juga dari Ibnu Abbas. Ini ahli tafsir dan kepercayaan kanjeng. Ibnu Umar, Anas, Abu Huraira, menurut Diyad Al-Maqdisi. Ini disohehkan. Al-Hakim. Jadi, ini sudah hadis ini. Disohehkan. Oh, benar. Jadi, nilai-nilai ini menurut kewarasan teknologi kemajuan zaman tidak mungkin, saudara-saudara. Tidak ada bayi lahir sudah disunat. Tetapi, apa yang dikatakan oleh beliau ini, ini lucu loh, saudara-saudara. Nah, silakan kewarasan Anda ini dipakai. Nah, dari mana, saudara-saudara? Nggak bisa. Jadi, mereka menuding. Bahkan saya, di dalam hadis yang lain juga, Zaid bin Thabit pernah membunuh seorang wanita tua dengan cara yang sangat kejam. Hanya karena Umu Kirfah memusuhi Nabi. Umu Kirfah diikat kedua kakinya oleh Zaid di dua ekor unta yang berbeda. Satu kaki diikat di unta yang pertama, kaki yang lain diikat di antara unta kedua, lalu kedua unta tersebut dicambuk agar berlari. Dan hasilnya wanita pun itu terbelah menjadi dua. Wanita yang katanya waktu itu melihat langsung kejadian itu sama sekali tidak melarangnya. Saya sudah mengungkap hadis ini, soheh ini hadis. Nah, ini diriwayatkan juga oleh Ibnu Sa'ad dalam kitab Tabakot, lalu dinukilkan oleh Ibnu Jauzi dalam kitabnya Al-Muntazam. Riwayat tersebut berkutat pada Muhammad bin Umar Al-Wakidi dan ia orang yang telah dicurigai sebagai katanya pendusta. Jadi saking inginnya mereka mengubah-ubah apa ke kejaman cerita dan zaman itu, lalu mereka, oh ini ada orang yang berbuah zolim. Loh, padahal kanjeng itu sendiri, aduh amit-amit deh. Saya baru menerima tadi sore atau siang waktu Amerika, waktu sahur di Indonesia. Ada seorang wanita setelah debat dengan saya dalam WA dan tadi memutuskan terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya bilang karena kamu termasuk suku yang besar, suku terhormat, tolong kamu jangan kasih tahu orang dan foto-foto kamu jangan dikebar. Sampai kamu kuat dan imanmu bertambah kokoh. Kamu tanya apa saja, saya adalah ayah kamu, orang tuamu, orang tua rohani kamu dalam percaya kepada Kristus Yesus. Yang menangis sepanjang doa itu, sehingga saya terlambat bergereja. Satu jiwa bertobat seisi sorga bersorak-sorai, bertepuk tangan. Bagaimana supaya seluruh sorga itu tidak berhenti bertepuk tangan, bersorak-sorai saudara-saudara menangkan jiwa. Karena satu jiwa terima Yesus tepuk tangan. Apalagi tiap hari, 24 jam. Mereka akan tepuk tangan, malah eka di seluruh sorga itu tepuk tangan. Karena banyak yang datang terima Yesus Kristus. Mari kita buat sorga tepuk tangan, tak henti-henti. Alhamdulillah. Jadi, saudara-saudara, kisah ini disebutkan oleh Ibnu Kathir dalam kitab Al-Bidayah Wanihayat. Secara lebih singkat, namun Ibnu Kathir tidak mencantumkan apapun dalam riwayat tersebut. Ibnu Kathir lebih pandai daripada ulama zaman sekarang. Apalagi ulama-ulama zaman sekarang ini banyak hoaknya. Tidak usah ulama. Turunan-turunan kanjeng daripada Nabi itu. Hoak semua dan panipu. Agar Anda faham ini ya. Panipu. Lalu apa yang kita bisa percaya lagi? Orang dari dari kanjeng saja bohongnya minta ampun. Ceritanya banyak halu. Itu seh Imam Mukaddam Al- Pelukusuntur itu mampu melakukan ini, ini, ini. Wah. bahkan dia bisa mi'raj ke langit itu 70 kali ketemu dengan Allah SWT. Ada Kiai dari Jogja katanya dia sudah telepon langsung kepada Allah SWT bahwa Idul Fitri itu tanggal sekian. Ampun halusinasi manusia itu gara-gara keyakinan. Nah, saya minta kita jangan seperti itu saudara-saudara. Oke, terima kasih. ini hadisnya sudah saya ini sudah saya ini semua saudara-saudara. Ada yang ini, UAS ini ya. UAS bilang Kristen itu agama rusak di salib ada jin. Ketika polisi datang bertemu dengan saya untuk rencana membawa saya dengan janji-janji macam-macam lah janji. Biasa janji polisi. Jangan percaya, saya gak mau percaya. Saya bilang kenapa puas yang ngatain di salib ada jin kok gak ditangkap sama polisi. Saya yang sudah lari ke Amerika yang ada di Amerika jauh, kok masih dikejar-kejar polisi, saya bilang Pak pendeta MUI itu malunya itu sudah diubun-ubun karena habis membongkar terus hadis-hadis dan ayat-ayat Quran itu kata dia. Kenapa gak ditangkap? Irene Handono Rasul Kristen palsu jahat Alkitab palsu. Kenapa gak ditangkap oleh polisi manusia macam begini? Halo Pak polisi jawab dong nah Felix Siau Kristen itu penyembah berhala Tuhan telanjang lah kamu tahu gak Tuhan itu? Memang kamu pernah lihat Tuhan punya baju punya celana gitu eh Felix lo masuk agama itu kan takut karena hanya takut kan supaya jadi mayoritas itu belum apa-apa ini saya pakai ini saudara-saudara saya pakai kaos ini aku milih Yesus saya jamina melebus wargo Bernat Nababan Alkitab Buku Porno Kristen Agama Penipu kenapa kulisi gak nangkap Munzir Sitomorang semua orang Batak masuk neraka Alkitab itu palsu semua katanya hati-hati Munzir Sitomorang Kainama Tuhan Kristen kawin istrinya adalah Maria Nandar Pelukus Suntur Alkitab palsu dan sebagainya dan sebagainya kenapa polisi gak nangkap ini katanya Saifuddin ancaman bagi umat beragama Indonesia ini anak saya ini yang ini anak saya Saddam Hussein ini anak saya pokoknya yang paling ganteng itu anak saya itu diantara semua gambar tadi itu Saddam Hussein namanya Saddam Hussein bilang aku bangga dikasih nama Saddam Hussein kata Saddam Hussein bagaimana mungkin saya dikatakan ini TV1 ini memang keterlaluan saudara-saudara saya katanya ancaman umat beragama di Indonesia orang saya ngeledek cuma satu agama kok ini judul terlalu manipulatif membesarkan yang kecil mengecilkan yang besar ini TV1 ini TV kadronisasi ini ada romo itu ada pastor pastor ngawur itu sok nah ini kesaksian Abu Ayyub menghabiskan malamnya berjaga-jaga berdiri di depan tenda rasul dengan pedang di tangannya ketika pagi datang nabi keluar dari tenda dan berkata Allah akbar hai nabi berkata kepadanya kenapa wahai Abu Ayyub Abu Ayyub menjawab hai rasul Allah anda telah tidur dengan budak ini maksudnya safiyah dan anda baru saja membunuh ayahnya saudaranya dan suaminya dan seluruh kaum sukunya jadi saya khawatir ia mungkin akan membunuh nabi pun tertawa lalu berkata saya menghargai perhatianmu bagaimana tega nah ada yang bilang itu ulama ini saking membela nabinya bahwa nabinya itu menikahi safiyah setelah tiga kali hai tetapi rekapitulasi perlakuannya itu dia kawin hari itu juga setelah dia membunuh ayah ibu saudara dan suaminya bagaimana mungkin emangnya kucing sabar untuk menerekam tikus gak bisa ini jangan sampai bela-bela ya terima kasih ya i gede manu e terima kasih assalamualaikum salam abis saya andrian nes dari lantim lampung timur mungkin kecamata mataram baru kristen dia baru saja masuk kristen terima kasih satu menit yang lalu dia mengirim berita kepada saya susah baca mungkin saya dekatin ke kamera terima kasih ya yang menjajah Indonesia dan negara lain semua orang kristen tidak ada negara Islam yang menjajah dan ngajak perang tidak ada negara Islam menyerang negara kristen ya kalau negara Islam menyerang negara kristen ya tunggang langgang apa jawaban saya isi alam yang lebih sadis Indonesia dijajah Islam dan diperbodoh dengan disuruh naik haji sehingga negara ini akan miskin absolut sampai kiamat itu jawaban saya ini ini dari orang yang Yunan Yunan mau realita nah dia ini setiga jam yang lalu biarin aja ibadah ibadah agama itu adalah suatu proses pencarian terus-menerus yang tidak dapat-dapat orang sholat lima kali sehari minta jalan terus sampai jidat hitam bahkan sampai menghembuskan nafas terakhir tidak menemukan jalan berarti mati dalam sesat ini memang ini penonton saya ini luar biasa dari perangin angin wah hebat juga itu ini respon saya atas bibil berjilid-jilid menista Kristen oleh Hidayah Mu'alaf Center HMC kali ini topiknya adalah bukti agama Islam sesat Anda tentu mau tahu kan Markibol yang kedua dalam Quran surat ke 1971 mencatat bahwa Nabi Muhammad dan semua pengikutnya yaitu orang-orang Islam akan mendatang mineraka sudah menjadi ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT Tiga isi Quran adalah 85% diambil dari Alkitab berubah-rubah artinya dan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi oke terima kasih siapa ini ya oke terima kasih saya tidak sebut orang Islam menyembah Allah SWT yang tidak dia kenal karena Allah SWT tidak pernah menyatakan dirinya pertanyaan siapa gerengan Allah SWT yang membuat Nabi Arab beringas membunuhi orang-orang Yahudi dan orang Kristen yang kelima Muhammad menerima wahyu di Guwahira dengan ketakutan Muhammad dipaksa dengan dicekik tiga ronde oleh sosok siluman yang mengaku eh saya perbaiki tulisan kamu ya waktu itu belum ada nama Jibril selama tiga setengah tahun awal-awal dia mengangkat dirinya jadi Nabi itu belum ada nama Jibril dan nama Tuhan Allah itu belum ada disebut baru disebut Rabbun maka ayat-ayat yang turun di Mekah awal-awal itu selalu memakai Rabbun kul a'udubi robbinas malikinas ilahina kul a'udubi robbil falak min syar rimah kolak masih pakai robun belum dikenal nama Allah itu ya Nabi Mama tidak mencermikan seorang Nabi Allah yang benar berlakunya banyak yang bertentangan dengan hati nurani manusia seperti mengawini anak gadis umur enam tahun mengambil jainab menantunya sendiri menjadi istrinya jadi benar-benar sabul inilah sedikit bukti akurat bahwa agama itu adalah agama yang sesat terima kasih tapi jangan kamu tulis di ini ya di Facebook ya nanti kamu langsung dicari jangan ikut ikutan mereka lagi marah ini sebenarnya hukumannya tidak 10 tahun hukuman mati itu baru adil pendeta Saifuddin Ibrahim bukan penggal palanya yang pantas padamu karena membela sejarah kebohongan tentang Jesus Kristus itu diakui oleh profesor profesor tinggi teologi Kristen dunia Amerika jadi saya ini harus dipenggal saudara-saudara ya penggal aja lah kemarin saya tanyakan kepada penonton nama-nama hakim yang mengadili dan mempunis 10 tahun MKC adalah Vivi Purwan Purwad Purmawati Purnamawati SHMH Rika SHMH dan M.Iut Nugraha SHMH usia masih pada muda dan baru maksimal 40an tahun itu inilah kejahatan saudara-saudara penghakiman di Indonesia terima kasih Nabi Wahai Rasul Allah kenapa anda melakukan ini di rumahku dan ketika giliranku Nabi berkata kendalikan dirimu dan biarkan aku pergi karena aku telah membuatnya kibitia haram bagiku Hafsa berkata aku tidak terima kecuali anda bersumpah bagiku Hazrat yang mulia itu berkata demi Allah aku tidak akan menyentuhnya lagi iya di gerbang di belakang terkunci dia Hafsa bilang pada Nabi ini Maria Kibiti bukan siapa-siapa Kibiti itu orang Mesir jadi Maria ini orang Mesir hadiah dari Mukoukis disetubuhi oleh Baginda di rumah Hafsa jadi begitu terima kasih I.G.D. Manu'e pendeta Seifudin Ibrahim memang mengatakan dengan tegas tidak abu-abu bahwa mamat meniduri bocah ingasun ini ini ayatnya oke terima kasih ya Sohe Buhari 5 ayat 58 diriwayatkan ayahnya Hisham Hadijah wafat 3 tahun sebelum Nabi berangkat ke Madinah ia tinggal di sana selama 2 tahun dan ia menikahi Aisyah ketika ia gadis 6 tahun dan menyetuguhinya ketika ia 9 tahun ini fakta oke terima kasih ya terima kasih dari Abdi Dalam ini Abdi Dalam ini masuk juga ke channel ini channel apa namanya Panglima Kristus oke Allah WTS Sejis Sejis Silumon terima kasih Abdi GBJ Unyu Yo 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 Abi Ikutan Ramadan Ya saya kan sudah Ramadan Saya kemarin puasa selama 2 minggu saudara-saudara hanya sekali makan dalam sehari Terima kasih ya Tau Taukah guys Klik Kelak orang Yahudi dan orang Kristen akan menjadi penebusan dosa muslim walaupun dosanya seperti gunung Sohey muslim 2767 TV One TV kaum Kadron Abdi Saifuddin Ibrahim Sohat selalu Untuk para penonton channel ini dan channel Saifuddin Ibrahim Goldemer Saya tentu saja selalu membaca komentar-komentar Anda dan saya selalu juga memohon ampun maaf Anda semua kalau kekeliruan saya di dalam menyampaikan masalah atau apapun tetapi dalam hal menginjil saya tidak pernah minta maaf kalau salah sekalipun tidak ada alasan saya minta maaf kepada sudrun Kadron kenapa saya difonis 4 tahun waktu itu saudara-saudara alasan jaksa karena saya tidak minta maaf dan tidak menyesal terhadap apa yang saya lakukan selama ini jawaban saya tidak ada minta maaf untuk memberitakan injil bahkan kalau salah pun di dalam menyampaikan penginjilan tidak ada minta maaf agar sudara faham itu semua ya terima kasih ya matius yudas saudaranya dari yesus dihukum mati dengan panah karena ia tidak bersedia untuk mengingkar yesus kristus oke terima kasih ya rasul thomas kematian rasul thomas yaitu dieksekusi dengan cara ditusuk oleh tombak dia meninggal di india semua murid-murid yesus kristus tidak ada yang mati enak nah ini ada berita yang harus saya sampaikan bahwa majelis ulama itu telah telah mengirim orang untuk menghabisi saya dan mengeluarkan uang banyak itu MUI itu Tuhan Yesus melindungi saya ini berita terbaru saudara-saudara maka kalian bisa melihat apa namanya studio-studio saya selalu berpindah-pindah ya hanya jaga-jaga saja tetapi ini MUI dengan uang banyak menipu para ininya kemudian Marcus Marcus meninggal dunia di Alexandria Mesir setelah badannya diseret hidup-hidup dengan kuda melalui jalan-jalan yang penuh batu namun ia menemukan ajalnya sampai ia menemukan ajalnya nyaris stadis kehidupan itu sekarang pertanyaan saya apa sih salahnya murid-murid kristus apakah dia mencuri atau dia memberontak kan tidak dikatakan musuh negara apa musuhnya sama seperti saya saya tidak bersalah dengan apapun dengan siapapun memang salah saya apa kok mau ditangkap dan dimasukin ke penjara salah ente semua mari kita tinggalkan keyakinan yang tidak toleran dan tidak manusiawi tidak menghormati harka dan martabat manusia tolak keyakinan macam begitu yaitu keyakinan yang menyuruh orang lain untuk membakar tempat ibadah orang lain itu dosa ya tapi ya kita harus ngomong aja saudara-saudara Lukas mati digantung di Yunani setelah ia berhutbah di sana kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan Bartolomeus yang lebih dikenal sebagai Nathaniel ia menjadi misionaris di Asia antara lain ia memberikan kesaksian di Turki di Turki ia meninggal dunia di Armenia setelah ia mendapat hukuman pukulan cambuk yang sedemikian berat saya setelah menulis dan membongkar sejarah India saya akan melanjutkan nanti membongkar Armenia tidak kurang 1,5 juta orang Kristen Armenia dipaksa 1,5 juta orang Kristen Armenia habis tidak bisa lagi bernapas setelah itu Filipus Filipus merupakan murid Yesus yang banyak dikisahkan dalam Injil Yohanes kisah kematiannya sama dengan yang dialami oleh Petrus yaitu disalibkan secara terbalik dengan posisi kepala di bawah sadis kan saudara-saudara apa komentar netizen di youtube saya ini ayo din pulang kami sedang menunggu ada general general tokai sedang menunggu anda katanya Yohanes dikenal juga sebagai penulis Injil Yohanes pernah direbus hidup-hidup pada kuali minyak yang mendidih akan tetapi menurut sejarah Yohanes berhasil selamat dan tidak mengalami luka-luka sedikitpun dan dia dibuang ke pulau Patmos dialah yang menulis yang luar biasa oke saudara-saudara Yohanes Yohanes dikenal juga sebagai penulis Injil Yohanes pernah direbus hidup-hidup nah itu setuju dibubarkan juga itu PGI 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 itu persekutuan gereja Indonesia mungkin begitu PGI itu ya semacam MUI PGI ini tidak pernah membela dan berani membela kekristenan pemimpin-pemimpin PGI itu munafik semuanya kalau ada yang mau membuat membangun mendirikan denominasi baru itu bayarnya ya tergantung itu ada sebuah denominasi yang sudah saya kenal itu bayarnya 2,5M hanya untuk membuat satu denominasi ini PGI PGI loh saudara-saudara sudah tidak mau membela mikirnya uang melulu itu ya gultong lu jangan bikin malu saya punya bukti saya punya bukti 4 Jakobus merupakan saudara tiri dari Yesus dan pemimpin gereja di Yerusalem Jakobus mati juga disiksa Matius adalah salah satu murid Yesus yang sering mencatat semua perkataan perkataan dari Yesus Kristus Matius mati karena disiksa kemudian dibunuh menggunakan pedang di daerah Ethiopia kalau anda membaca itu kitab Matius nah ini yang saya ceritakan dia mati di Ethiopia Frankie Hantuma Shalom teruskan cerdaskan bangsa dari kebodohan oleh ajaran Arabisasi tetap semangat Pak TV One merupakan TV kadrun oke terima kasih nah saya sudah menceritakan semua dan membacakan riwayat para murid Yesus yang menderita karena ikut bersama Yesus Kristus jadi banyak yang mati saudara-saudara Mahfud Jika apa kata Alkitab tentang Trinitas saya Muslim ini dari Ernie Haylis Haylis Tumurti saya Muslim senang mendengarkan cerama Bapak Sifuddin dan apologet Christian saya merasa apa yang dikatakan benar dan masuk akal saya mu'alaf saya ingin kembali jadi pengikut Yesus Kristus saya ingin murtad haleluya oke terima kasih Ernie silakan datang masuk di dalam kerajaan Allah makanya jangan jadi mu'alaf ya itu ada yang dari Aceh itu saya sedang membawa pendeta Aceh keliling disini terima kasih saudara saya enggak hapus kamu nah begitulah saudara-saudara perjalanan ini kencing onta onta apa leluh ketua yang harus dipecat ketua PGI harus dipecat oke terima kasih ya saya enggak mau lagi nonton TV One Abi karena TV kadrun oke silakan ya boleh saja kita tonton itu TV kayak begitu saya sudah oh rupanya sudah 40 menit penonton live 97 orang Panglima Kristus saya akan live lagi besok pagi saya kalau capek itu saudara-saudara kadang-kadang malas untuk live setiap hari terutama bangun pagi itu tapi kayaknya tadi pagi itu saya kedinginan juga saya saya ada di tempat lain tadi terima kasih Tuhan Yesus memberkati terima kasih Terima kasih.